Terima kasih. Aku janji gak akan melakui kesalahan itu lagi. Aku janji, aku akan jadi ibu yang baik untuk anak kita, Mas. Anak, maksudnya? Aku positif hamil. Kamu jangan bohong ya, Rik? Aku gak bohong, Bu. Justru tadi aku tuh ke dokter, aku periksa dan hasilnya positif hamil. Aku gak tega nyakitin perasaan kamu, Rik. Kali ini kamu menang, Hadi. Tunggu pembalasanku lain waktu. Apa? Riana hamil. Aduh, saya gak yakin tuh kalau itu anaknya Mas Hadi. Eh, Bu Yuli, jangan sujon dia jadi orang. Kalau bukan anaknya Hadi, terus anaknya siapa, Ibu? Bisa aja kan, anak mantan pacarnya Rama. Saya denger tuh, dia kan pacarnya lama banget. Emangnya Bu Yuli punya bukti kalau Mas Rahma yang menghamili Mbak Riana. Eh, jangan ide, logika aja dulu ya. Mas Hadi itu nikah sama Riana, Mas Hadi itu sakit. Mana ada laki-laki yang sakit menghamili perempuan. Iya juga sih. Eh, Bu Yuli, jangan ngomong sembarangan ya. Nggosipin anak saya. Kalau bener gak apa-apa, ini tuh gak bener. Eh, Bu Halimah, ini bukan gosip, tapi fakta. Bu Halimah buktiin dong, kalau Riana itu mengandung anaknya Hadi. Saya kan buktikan. Sudah-sudah, Bu, sudah, Bu. Malu, tetangga tuh ribut. Gimana sih, Bu-Ibu ini? Ya ini gara-gara Bu Yuli duluan sih. Kalau gak karena dia, saya juga gak mulai kayak begini. Riana. Riana, Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Kamu harus terus terang ya sama Ibu. Kamu jujur sama Ibu. Apa kamu sebelum menikah dengan Hadi, kamu pernah berhubungan dengan Rama? Berhubungan apa maksud Ibu? Ya berhubungan layaknya suami istri. Astagfirullahaladzim, enggak, Bu. Gak pernah. Kamu jujur ya sama Ibu. Kamu jangan bohong sama Ibu. Bu, sampai menikah dengan Mas Hadi, aku tuh selalu menjaga kehormatan aku, Bu. Kamu jangan bohong ya sama Ibu ya? Enggak, Bu. Emang ada apa sih, Bu? Itu semua tetangga ngomongin kamu ya, mengguncingkan kamu. Katanya kamu itu hamil bukan anaknya Hadi, tapi anaknya Rama. Bener gak itu? Bu, aku berani sumpah, Bu. Anak yang aku kandung ini anaknya Mas Hadi. Tapi kamu jujur kan sama Ibu selama ini? Kamu gak bohong kan sama Ibu? Astagfirullahaladzim, Bu. Bener, Bu. Riana berani sumpah. Eh, Ibu. Pengen ketemu dengan Bapak ya, Bu? Em, bukan. Saya mau ketemu sama Pak Rama. Memangnya Pak Hadi gak cerita? Cerita apa ya? Mas Rama sudah resign dari perusahaan ini satu minggu yang lalu, Bu. Resign? Bener, Bu. Riana, kamu ada apa kesini? Begini, Pak. Bu Riana datang kesini ingin ketemu dengan Mas Rama. Kamu ikut aku ya? Rik, jadi selama ini kamu sering nemuin Rama di kantor ya? Apa artinya pernikahan kita? Kalau kamu masih ngarepin Rama ya? Mas, kamu salah paham, Mas. Salah paham, kata kamu, Pak. Aku baru kali ini nanyain Mas Rama, kamu salah paham? Iya, iya, baru kali ini ketahuan kan? Mungkin kemarin-kemarin kamu ngelakuin yang sama, ya? Enggak, Mas. Itu gak bener, Mas. Aku gak percaya. Dan aku ngerasa ya, waktu aku sakit, aku pasti pergi nombor, ya kan? Hah? Aku bener-bener ketahuan, Mas. Enggak, Mas. Itu gak bener, Mas. Mas, itu gak bener. Mas, aku mohon kamu percaya sama aku, Mas. Dari, aku pengen rumah tangga yang kita jalanin sekarang, nih. Lepas dari bayang-bayang mantan kamu. Lepas dari bayang-bayang Rama. Lepas dari bayang-bayang Sama, samurin, Lepas dari bayang-bayang... Aku percaya sama aku. Lepas dari bayang-bayang. Lepas dari bayang-bayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Ibu-ibu sekalian kita berumah tangga tentunya akan pengen mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmat Cuma kadang-kadang sakinah ini dicarinya susah banget Apalagi mawaddah sering pergi-pergian Iya kan Sebetulnya untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmat Tiga serangkai ini kuncinya adalah kita saling memelihara amanat Yang Allah titipkan Kita saling memelihara amanat kepercayaan termasuk amanat Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran Inna Allah ya'murkum antu'addul amanati ila ahliha Inna Allah sesungguhnya Allah ya'murkum memerintahkan kepada kamu sekalian Antu'addul amanati ila ahliha Amanat itu harus diserahkan kepada yang berhak Artinya kalau kita sudah memegang amanat yang merupakan kepercayaan berkeluarga Harus benar-benar kita jaga Jangan sampai itu amanat kita hianati Umi saya mau bertanya Seandainya kepercayaan itu diingkari oleh suami atau istri Apa hukumnya Umi? Lapan tadi Umi udah bilang Bahwasannya kepercayaan itu amanat Kalau amanat itu kita ingkari Berarti kita mengingkari perintah yang Allah berikan kepada kita Penghianatan itu namanya Nah kalau orang sudah terjangkit penyakit yang namanya khianat Umi khawatir nanti terjangkit penyakit yang namanya munafik Makanya na'udzubillah min dalik Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat munafik tadi Ada lagi yang mau tanya? Seandainya seorang suami atau istri berbohong demi kebaikan rumah tangganya Itu diperolehkan gak dalam Islam Umi? Ibu-ibu sekalian memang ada bohong itu yang kagak dosa Artinya Allah maafkan Pertama bohongnya orang yang mau menyelamatkan jiwa orang lain yang terancam mau terbunuh Tapi dia kagak salah Ada lagi kebohongan yang tidak dosa Seperti apa? Mendamaikan orang yang lagi berselisih Si A berantem sama si B Begitu nanya sama kita Eh kemarin kamu ketemu sama si A ya? Ya iya Ngomongin gue gak? Enggak kok dia gak ngomong apa-apa Padahal Masya Allah ngomonginnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Bohong kan? Tapi itu bohong yang diperbolehkan Kenapa? Untuk mendamaikan dua orang yang lagi berselisih Nah yang ketiga nih Nih dengerin Bohongnya seperti apa? Kebohongan seorang suami Atau seorang istri Yang mana tujuannya untuk nyenengin hati pasangannya Misalnya Ibu dibeliin baju sama suami Jelek banget Tapi begitu ditanya sama suami Ma Baju yang kemarin papa beliin bagus gak? Kita bilang Wuuu 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 Kagak ada bang Sekampung ini yang pakai baju seperti itu Ya kagak ada bang jelek Iya kan? Kita bohong Tapi tujuannya biar nyenengin hati suami Maka ini kebohongan yang tidak dosa Cuma ibu-ibu sekalian Sekali lagi Umi bilang Walaupun ada bohong yang tidak dosa Namanya bohong itu berarti kan ngurangin kejujuran kan? Lebih baik kita jujur walaupun pahit ya Ibu-ibu sekalian Karena memang rumah tangga itu yang kita carikan memang kebahagiaan kan? Bahagia itu sederhana sebetulnya Bahagia itu sederhana Menjaga kejujuran ini bagian daripada kita mewujudkan rumah tangga kita yang bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton